Intro Ya Bapak Risa, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time Talk dan kita sudah berada di segmen terakhir, kita masih membahas mengenai darurat korupsi DPRD. Tadi kita bilang bahwa di segmen sebelumnya, bahwa pengawasan itu harusnya mulai dari pusat. Bagaimana mengawasi agar daerah-daerah itu benar-benar melakukan ataupun menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dikeluarkan seperti itu terkait dalam penganggaran dan lain-lain. Nah tapi kalau misalnya kita lihat ini, bahwa kan kalau kita dari kasus-kasus korupsi yang terjadi itu kan selalu ada kerjasama antara dari eksekutif dan juga dari lembaga legislatifnya. Jadi ketika dua ini saja yang ibaratnya mengatur, mengontrol satu daerah, terus kemudian mereka bekerja sama, nah lantas bagaimana siapa yang mau mengawasi mereka seperti itu? Mungkin Pak Richard dulu, Pak Robert dulu. Ya kalau sudah seperti itu situasinya sulit ya. Kita berharap pengawasan dari bawah, dari masyarakat, dari media, dari NGO dan sebagainya. Paling kan juga hanya menyampaikan kritikan, pemantauan dan sebagainya. Di sinilah pentingnya menegakkan kembali sistem pemerintahan. Bahwa bupati, wali kota, gubernur, kemudian DPRD-nya masing-masing itu adalah tetap bawahan dari pemerintah pusat. Karena itu memang proses penegakan aturan dari tingkat pusat, termasuk monitoring dan evaluasi atas berbagai program-program nasional, termasuk e-planning, e-budgeting dan sebagainya itu wajib dilakukan secara terfokus ya. Karena selama ini nggak fokus gitu. Semua dilakukan, nggak jelas kita mulai dari mana. Satu. Kemudian kedua adalah sanksi itu sangat penting, Pak Amin. Tanpa sanksi saya nggak pernah percaya ini akan bisa selesai. Oke, sanksi terberat yang sebenarnya bisa membuat mau itu kepala daerah ataupun juga anggota legislatif itu takut seperti itu untuk mencoba-coba melakukan tindak pidana korupsi. Sanksi yang coba dilakukan di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang 2-3 hari ini misalnya kalau APBD itu terlambat di Ketok Palu, maka 6 bulan gaji dari DPRD dan kepala daerah itu ditunda, maka dipotong gitu. Tapi kan nggak dijalankan, hanya macan kertas saja gitu. Jadi memang penegakan hukum, penegakan aturan itu benar-benar sangat penting. Dan buat saya gini, kalau selama ini kita selalu meminta ada terobosan luar biasa di sisi hukum, nggak ada terobosan luar biasa di sisi pemerintahan gitu. Jadi itu jomblang ya? Jomblang. Apa yang lakukan ke Om Endagri misalnya untuk melakukan suatu showcase ya, menunjukkan sesuatu yang sangat, apa namanya, memberikan efek cerah, yang sangat keras. Kalau ada daerah di mana misalnya 80% anggota DPRD-nya kemudian tersangkut, kemudian ternyata kepala daerah juga tersangkut di sana. Buat saya perlu melakukan satu terobosan, misalnya bangkurkan aja daerah itu. Memang saya tahu ini sangat kontraproduktif karena rakyat akan dirugikan. Tapi kan ada mekanisme untuk kemudian mengangkat itu ke level tertentu, tetap rakyat terjamin berbagai haknya, tapi para elit itu kemudian dikenakan berbagai sanksi yang sangat keras yang membuat kemudian daerah lain akan melihat, wah kalau kita melakukan hal seperti ini lagi, maka ini akan terjadi juga di daerah kita. Jadi publik kemudian akan mengawasi, kalau Anda melakukan itu, kami akan... Oke, mas Tama, mungkinkah itu? Sebenarnya gini ya, itu menjadi tawaran solusi ya. Boleh saja itu kemudian menjadi pertimbangan, karena ini bicara soal penegakan administrasi juga, itu penting. Saya juga mau coba lihat misalnya, selain yang tadi sudah disampaikan, kalau bicara soal korupsi daerah dan itu melibatkan DPRD, itu hampir sebagian besar itu enggak tunggal. Enggak hanya bicara soal DPRD yang mengambil ABN tidak, tapi pasti akan berhubungan sama apa? Sama eksekutif dan sama swasta. Karena apa? Karena bicara soal DPRD, DPRD itu hampir sebagian besar, dia bicara soal uang-uang itu yang kemudian diberikan melalui apakah namanya suap atau gratifikasi. Dia perlu sumber uang, jadi perlu ada tiga titik ini yang kemudian bekerja sama, baru kemudian diantara. Kita coba lihat misalnya, perkara Jambi, perkara Jambi, Zumi Zola sebagai eksekutif dan pihak dari Sekda juga memberikan uang. Kemudian pihak dari DPRD, kenapa dia harus meloloskan anggaran tersebut? Karena ada sektor swasta yang dia minta proyek itu segera, anggarannya jangan dikurangi, segera disahkan. Apa imbal baliknya? Uang diberikan dari pihak swasta. Nah jadi ini menjadi tiga titik sebetulnya yang menjadi fokus kalau bicara soal pencegahan. Di sektor pemerintah sudah dibahas tadi, bagaimana kemudian penundaan gaji seperti undang-undang dan lain sebagainya. Pun begitu juga dengan di sektor legislatifnya, DPRD-nya. Nah mungkin juga kita harus pikirkan soal bagaimana swastanya. Karena apa? Karena bicara soal korupsi ini nggak akan terjadi kalau tiga-tiganya ini ada satu yang kemudian ditutup. Kira-kira begitu. Nah jadi menurut saya ini penting semua di... Nah menutupnya itu seperti apa? Karena kita tahu lewat e-budgeting, e-procurement, ataupun juga penggunaan e-government lah seperti itu, ternyata tidak cukup bisa menutup peluang-peluang itu. Termasuk dari pihak swasta juga mereka tetap bisa mengakali itu. Persis, pencegahan itu bicara soal pasca terjadinya penindakan ataupun sebelum penindakan. Kalau pada saat sebelum ada penindakan, kayak tadi terlambat anggaran yang punya potensi korupsi, segera berikan sanksi. Pelaku usaha juga sama misalnya ketika administrasi nggak selesai dan lain sebagainya perlu diberikan sanksi. Yang kemudian saya lihat misalnya pasca penindakan kan juga penting. Misalnya banyak pelaku-pelaku usaha yang sudah difonis misalnya. Dengan menggunakan sarana korporasi, sarana perusahaan, dia melakukan korupsi. Yang diberikan sanksi kan sebagai individu-individunya, tapi korporasinya. Korporasinya tidak. Jadi pertanyaan. Kita mau contoh misalnya, perkara-perkara besar misalnya melibatkan Hazaruddin, ada perkara swastanya, ada juga misalnya BUMN ya, perusahaan-perusahaan yang membangun jalan ya, mungkin nggak salah sebut samanya. Perusahaan-perusahaan ini kan juga BUMN misalnya. Ketika misalnya dia jelas-jelas menggunakan sarana korporasi melakukan korupsi, harusnya juga ada sanksi buat BUMN-nya. Oke. Berarti kita tuh tidak hanya, kalau bicara efek jarak ya tidak hanya ketika kita bicara apa hukuman mati bagi individu, tetapi juga justru bagi lembaga. Iya, semuanya. Ada DPRD-nya, ada pemerintahnya, termasuk pelaku usaha. Jadi yang coba saya lihat misalnya, saya jarang melihat misalnya, ada perusahaan yang kena suspen, di stop perusahaannya, itu dirampas oleh negara. Padahal kalau bicara soal pidana korupsi, pidana tambahan, perampasan korporasi, penghentian izin sementara, itu bisa. Oke, tapi kalau dikatakan bahwa itu lah hukum. Iya. Nah, makanya tadi, intensinya kita perlu lihat, apakah misalnya dia sebagai marketing, itu satu, menjagangkan perusahaannya. Dan yang paling penting, apakah perusahaan menikmati hasil kejahatan tersebut. Misal, ketika dia suap buat proyek, yang mengerjakan proyek siapa? Yang dapat keuntungan siapa? Ini yang kita juga harus lihat. Jangan begitu ada kejahatan di bidang oknum, begitu nikmatin proyeknya, perusahaan menang banyak. Nah, ini menurut saya juga menjadi penting. Jadi, titiknya itu nggak hanya bicara soal individu-individu yang menurunkan korupsi, tapi bagaimana juga ada sanksi bagi institusi yang kemudian digunakan sebagai sarana korupsi. Oke, jadi lagi-lagi di 2019, yang baru saja kita ini, baru hari pertama di 2019, masih ada 364 hari kemudian, masih banyak sekali PR yang harus dilakukan kalau kita bicara soal upaya untuk pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana korupsi. Termasuk di sisi politik ya. Termasuk di sisi politik? Kita kan bicara politik, kalau politik sudah sering menjadi pembahasan. Itu juga paling penting. Tapi ini kan menjelang tahun politik. Jadi, politik ini politik di mana sistem politik yang korup, yang membuat praktik dan proses politik sangat korup, itu harus dibendungi. Apakah di sistem pemilihan proporsional terbuka, yang membuat kompetisi jadi sangat individual, membuat orang kemudian mencari banyak cara untuk memenangkan pertandingan, termasuk mendapatkan dana yang besar, kemudian juga pilkadanya sendiri. Termasuk juga motivasi ketika ingin menjadi anggota legislatif, itu juga harus dipertanyakan. 2018 itu 171 pemilihan kepala daerah juga, artinya tahun yang sibuk politik juga. Terima kasih Mas Nama, terima kasih juga Pak Robert Sudari bersama kami di Primetime Talk. Dan pemirsa, demikianlah Primetime Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi atbrita1.tv atau follow kami di Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ami Ardini. Undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.